Intro KPU Jawa Timur merilis ada sebanyak 31.402.842 pemilih yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 nanti. Jumlah pemilih tetap sebagian besar dari generasi milenial pemilih berusia antara 25 tahun hingga 43 tahun. Jumlah pemilih tetap dari generasi milenial sebanyak 31% atau sekitar 9 juta. Sementara 30% atau sekitar 9.300.000 adalah generasi X berusia antara 44 tahun hingga 59 tahun. Sedangkan generasi Z berusia antara 17 tahun hingga 27 tahun, sebanyak 20% atau sekitar 6 juta pemilih. Sisanya yakni pemilih berusia dari 60 tahun. Jumlah secara kesepituhan pemilih di Jawa Timur ada 31.402.838. Tersebar 20% di Gen Z, kemudian 31%-nya milenial. Jadi yang terbanyak ada di pemilih milenial. Kemudian kedua ada di JETX, itu pemilih di Jawa Timur. Yang berikutnya untuk baby bombers dan pre bombers ada 17 dan 2%. Jadi meskipun jumlah pemilih pemula hanya 20%, tapi Jawa Timur itu nomor 2 terbanyak pemilinya di Indonesia. Sehingga tidak bisa diremehkan untuk pemilih 20% itu. Bisa di break down lagi tuh? Milenial berapa persen? Milenialnya ada 31%, Gen Z-nya ada 20%, kemudian Gen X-nya ada 30%, baby bombers-nya 17%, pre bombers-nya 2%. Sementara itu pada pemilu 2024 mendatang, jumlah pemilih terbanyak terdapat di kota Surabaya dengan jumlah 2 juta pemilih. Sedangkan paling sedikit yakni kota Mojokerto dengan jumlah 104 ribu pemilih. Stadi Setia, Surabaya TV Selamat menikmati! Terima kasih. Selamat menikmati! Terima kasih.